Halo, bertemu lagi di D-Bar, kita akan membahas tentang Barcelona pasca kekalahan 2-8 dari Bayern Munchen di perempat final Liga Champions musim ini. Nah, cara Barcelona tersingkir di Liga Champions atas Bayern Munchen telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan klub tersebut. Dan salah satu pemain mereka, Gerard Pique, telah menyerukan perubahan di Camp Nou. Dan dengan skuad yang menua, banyak jari yang telah diarahkan ke para pemain, khususnya para pemain yang ada di foto, yang ada di belakang ini. Nah, Gerard Pique sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang sangat diperlukan dari nama-nama pemain ini. Jadi, seberapa besar kira-kira kemungkinan para pemain senior ini untuk pergi dari Barcelona musim ini, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, untuk yang pertama adalah Gerard Pique. Back tengah itu menambahkan bahwa ia akan bersedia untuk pergi dari Barcelona jika darah baru harus mengalir di Barcelona. Bahkan setelah 12 tahun di klub, Pique masih menjadi band terbaik Barcelona di musim ini dengan memainkan 45 pertandingan. Pasangan dari sakira ini memiliki kontrak 2 tahun bersisa di Camp Nou dan memiliki klausul rilis 500 juta euro. Dan berikutnya adalah Jordi Alba. Back kiri belum dalam performa terbaiknya selama beberapa waktu dan merupakan salah satu pemain Barcelona yang paling tidak mengesankan waktu melawan Bayern Möncheng. Dia tiba di Camp Nou pada musim panas 2012 dan telah menjadi Back kiri pilihan pertama sejak saat itu memainkan 36 pertandingan musim ini. Pemain berusia 31 tahun itu memperpanjang kontraknya hingga 2024 tahun lalu dan memiliki klausul kelepasan 500 juta euro. Dan berikutnya adalah Sergio Busquets. Gelandang pertahan ini pertama kali masuk ke tim utama di bawah Februar deola pada tahun 2008 menjadikan posisi itu miliknya di tahun-tahun berikutnya. Dan sudah beberapa musim sejak Busquets melewati masa puncaknya tetapi yang masih menjadi pemain reguler di tim utama memainkan 41 pertandingan musim ini. Kesepakatan pemain berusia 32 tahun itu di Barcelona berlaku hingga 2023 juga dengan klausul kelepasan 500 juta euro. Dan berikutnya adalah Ivan Rakitic dengan hanya satu tahun tersisa di kontraknya. Ada banyak perbicaraan yang mengingatkan pemain Kroasia itu dengan kepergian dari Barcelona musim panas ini. Dan pemain berusia 32 tahun itu tidak tampil melawan Bayer Munchen meskipun dia telah membuat 48 tampilan musim ini. Klub bersedia mencarikan rakitic klub baru musim panas ini tetapi gelandang itu lebih memilih untuk masa depannya sendiri. Dan berikutnya adalah Arturo Kidal. Seperti rakitic kontrak final di Camp Nou berakhir pada 2021 pemain berusia 33 tahun itu telah bekerja dengan baik bersama Lionel Messi dan Luis Suarez sejak ia tiba di klub dan ia membuat 43 penampilan untuk tim utama musim ini. Barca harus bergerak cepat jika ingin menguangkan pemain berusia 33 tahun itu sebelum ia diizinkan pergi tanpa bayaran pada musim panas mendatang. Dan berikutnya adalah Luis Suarez ketika ia fit striker berusia 33 tahun itu pasti akan menjadi starter di Barcelona namun rekord sederah terakhirnya dan angka-angka yang menyecoakan di kompetisi Eropa telah meyakinkan basis penggemar bahwa ia bisa dicabut. Kontrak pemain Uruguay itu akan habis musim panas mendatang tetapi ia akan itu akan terjadi dan otomatis akan diperpanjang satu tahun lagi jika ia bermain di 60% pertandingan Barcelona di musim depan. Dan yang terakhir adalah Lionel Messi. Pemain Argentina itu telah menjadi pemain terbaik Barcelona di musim ini tetapi menurut Pique tidak ada lagi yang aman saat ini di Barcelona. Kontraknya akan berakhir musim panas mendatang dengan klausul pelepasan 700 juta euro dan sementara pendukung Barcelona tidak dapat membayangkan dia akan pergi namun itu harus terjadi cepat atau lambat. Pemain menurut saya 33 tahun itu mencetak 31 gol dalam 44 pertandingan untuk Blaukana musim ini. Jadi siapa menurut Anda yang akan pergi dari Barcelona musim ini? Ada informasi terbaru bahwa Inter Milan bersedia untuk membayar berapapun jika Lionel Messi berniat. Untuk Yengkang dari Barcelona. Jadi demikian ulasan kita kali ini tentang pemain-pemain senior di Barcelona yang kemungkinan besar akan dijual jika Barcelona ingin memperbaharui tim mereka dalam waktu dekat ini. Dan ulasan tadi kita kutip dari marka.com sesuai dengan wawancara mereka dengan cerat Pique. Demikian dan terima kasih sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!